Halo guys, gue Okto dan kita ada di Okto Review Ya, jadi hari ini gue bakal mereview 1, 2 buah, 300 barang Kita bakal mereview VGA Colorful GeForce RTX 3060 Ti NB Duo V2 LHR-V Ya, panjang juga ya namanya ya Jadi di video ini gak mungkin gue mereview VGA-nya tanpa adanya PC Ya kan, daripada ribet ngebongkar PC yang sudah ada Lebih baik kita minta pinjem PC yang bagus PC yang unik dan mungkin ini akan menarik untuk beberapa orang Khususnya yang suka dengan gadget-gadget ya Dan khususnya di PC-PC Dimana ini PC yang sangat kecil, cuman sejengkal Aduh Sejengkal doang sih Ini gue belum buka juga sebenernya Jadi PC-nya ini sejengkal, ini PC dari nanti gue buka Eh, gue hadirkan maksudnya Yang pasti VGA ini bisa masuk di PC-nya Dan VGA ini juga bisa nge-blend dengan sangat baik di PC-nya Dan entah kenapa juga PC-nya ini kecil-kecil cabai rawit coy Ini gue gak tau ya, nanti FPS-nya bisa 20 ribu apa enggak Cuman kayaknya kita akan coba Kita akan coba nanti Tapi lihat aja untuk penampakan VGA-nya seperti apa Kita akan lihat cuplikannya sedikit aja Ya, itu adalah cuplikan sedikit tentang VGA-nya Kok itu kok di dalam tabung atau apa bang Nah, kita akan panggil PC yang sangat unik ini ya Sejengkal doang ya, tolong Wah, sejengkal beneran ya kawan ya Masih kurang Masih kurang Aman-aman Bahkan ini kurang dari sejengkal Buset, ini PSU apa? Eh, PSU apa? UPS apa? PC ya? Eh, bisa kelihatan ini ya? Bisa Bisa kelihatan Coba deh, bang, kalau di zoom gimana bang itu bang? Gak siap, gak siap Kelihatan bang? Kelihatan Ini banginnya jadi... Waduh, gaya Ini bang Gila Jadi bener-bener di pinggirnya itu satu VGA ya kan? Terus komponen lainnya dimatih Wih Buset, mungil bet Nah Jadi ini adalah PC yang bakalan kita mungil Gue begini banget Jadi ini adalah PC yang bakalan kita review nantinya Dan gue sendiri pun sangat Tertarik dengan PC ini jujur Di awal-awal gue minta kayak Eh, kok minta sih? Gue pengen minjem maksudnya Gue mau ribut bang Nge-review-nya ya kan? Gue pengennya Ini pinjen PC yang mantap ya kan? Yang unik Ternyata memang Dia tuh memikirkan sekali gitu PC yang unik Yang cocok dengan VGA Yang bakal gue review Wisss VGA-nya mantap PC-nya ternyata mantap Tapi pertanyaannya apakah Ini beneran mantap nantinya ketika kita coba Di game Kita coba FPS-nya Kita coba Fitur-fitur dari Nvidia-nya ya kan? Nvidia Reflex kita Apakah bener-bener Berpengaruh di PC ini? Kita akan coba Langsung nanti Tapi sebelum itu Kita akan Gitu-gitu shot Setelah yang Satu ini Ya jadi di depan gue Sudah ada setup PC kita ya Dari VGA RTX 3060 Ti Dari Colorful ini Dan dengan PC yang cuman Sejengkal ini Ternyata Sudah Sangat memadai sekali Untuk bermain game Valorant Tapi sebelum gue bermain Sebelum gue membahas Spesifikasi VGA Dan juga PC-nya Gue mau membahas Tentang Nvidia sebagai Ultimate Platform Dimana Nvidia Sebagai Pemilik GPU tercepat Di dunia Dan memiliki Second Gen Ray Tracing Selain itu Dia juga punya Nvidia DLSS Nvidia Reflex Dan memiliki Game Ready Driver Atau GeForce Experience Yang mana dia Siap sekali Untuk dipakai Live Streaming Dan disitu juga ada Nvidia Broadcast Apps Dan ada juga Nvidia Studio Jadi kita bisa Record dan juga Live Streaming Apapun bisa lah Dengan VGA Dari Nvidia ini Oke kita sudah Membahas tentang Poin-poinnya tadi Dan sekarang Saatnya kita untuk Membahas Spesifikasinya Dimulai dari VGA-nya Jadi tadi Gue udah bilang juga Kita pake Colorful GeForce RTX 3060 Ti NB Duo V2 LHR-V Dimana itu memang Diciptakan untuk para gamers Bukan para miners LHR itu Yang belum tau Itu low hash rate Dimana kalau kita pake VGA ini Untuk mining Itu dibatasi Performance-nya Tapi tidak Dengan game Render Video editing Dan lain-lain Itu aman semua Tidak ada bedanya Dengan VGA biasa Selain itu juga Gue mau bahas tentang Desain dari VGA tersebut VGA ini Punya warna Hitam dan juga Merah Itu menambah Elegensi Dan juga Kekuatan ya Di merahnya itu mungkin Berani ya Mungkin Dan memiliki Metal backplate Dimana itu menambah Kekuatannya Sebagai VGA Jadi makin kokoh Dan desain modulnya Yang membuat VGA ini Tidak gampang Panas Untuk memorinya Dia punya 8GB Untuk core clocknya Sendiri Di base-nya Dia ada di 1410mhz Dan untuk Boost-nya Itu up to 1665mhz Dengan memory clock 14GB per second 256bit Kalau gak salah Dia pake 8 pin Jadi power supply-nya Itu colokannya 6 plus 2 Dan Kalau gak salah juga Ini watt-nya 200W ya Jadi Kira-kira PC yang Bagus itu pake PSU-nya Sekitar 600an lah Yaitu adalah garis besar Dari Si GPU kita Atau VGA kita ya Dan kita beralih ke PC Sejengkal ini Dibekali dengan I7 Generasi 11 Dengan memory RAM 8GB Dan 2600mhz Dan PSU 650W Dilengkapin juga Sama 256GB SSD Itu udah cukup banget Untuk Membuild PC Gaming Untuk sisanya Masih bisa ditambahin Sebenernya Mungkin kalian bertanya Apakah RAM 8GB ini cukup Untuk menandingi Asik Atau mengimbangi VGA kita Yang luar biasa Yang dimana Memorinya juga 8GB juga Kita akan lihat Bersama Tapi sebelum itu Gue mau bahas tentang NVIDIA Reflex-nya Karena apa Gue pakenya Game Valorant Karena game Valorant Sudah terbukti Dan memang Bisa menggunakan Untuk fitur NVIDIA Reflex Dia udah support Dengan NVIDIA Reflex Jadi NVIDIA Reflex itu apa sih bang? Ini pertanyaannya yang selalu muncul Gue ngomongin Reflex Reflex Apakah membuat Reflex kita Makin cepat? Tentu tidak Karena Reflex kita bergerak Sesuai dengan Apa yang kita lihat Tapi Ini bukan Masalah Mengupgrade Badan kita Reflex-nya seperti apa Tidak Ingat Kita itu bergerak Berdasarkan apa yang kita lihat Dan apa yang kita rasakan Semakin cepat kita menerima informasi Semakin cepat juga kita Untuk Bergerak Untuk Mereflex So Mereflex PGA dan lain-lain Diproses Masuk ke dalam inggame-nya Misalnya kita mau ngeklik Nembak nih TAK CEDOR Nah itu yang Non Reflex Ya kan? Yang non itu Kalau kita On plus boost Klik CEDOR Nah Paham gak? Paham gak? Intinya begitu Ini gue gak tau nih Cara bahasa gue yang Salah apa Gak tepat Tapi intinya begitu Ketika ada fitur NVIDIA Reflex Dan di-onkan Itu mempercepat Latency Yang ada Atau delay-nya Jadi mempercepat Delay dari mouse click Sampai ke action-nya Simpelnya begitu Jadi yang Dari awal Klik CEDOR Jadinya Klik CEDOR Nah gitu Jadi lebih cepat Gitu Yaudah Kita akan langsung aja Cek Di dalam Gamenya Sebelum gue bermain Mungkin gue bakalan Melihat Perbedaan Dari NVIDIA Reflex On Versus Reflex Off Di PC ini Check it out Ya jadi gue udah dalam In-game-nya Tadi kalian sudah Lihat juga Perbedaan antara Reflex Off Dan juga Reflex On Nah Gue mau ngasih tau aja Kalau kalian Mau Settingnya itu Dimana sih bang Nah Kalian tinggal setting Masuk ke video Terus yang paling bawah Ada NVIDIA Reflex Low Latency Biasanya Defaultnya itu Di on yang biasa Tapi kalau gue pribadi Lebih Prefer ke On plus boost Biar makin cepat aja Gitu ya kan Kalau di off-in Kureng Jadi Sudah Jadi sudah Dipastikan Kita harus On plus boost Dari awal Kita akan coba Di Deadmash aja dulu Ya kan Apa Speckless ya Speckless aja Kita buktikan Di speckless Jadi ketika Kalian punya FPS yang tinggi Tingkat kemenangan Kalian Itu Meningkat Bukan pasti ya Meningkat Karena lagi-lagi Masalah menang Atau kalah Itu dari Pribadi Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Udah Mati nih Serius Duara mati Gara-gara gue Seribat Seribat Buset Di pisau Aus guys Buta Aus guys Buta Alice blend 5 Sama Sama Tiga Bang bang Situ Bang Ada Bang Lompat Mulu Lompat 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 Bang Maaf Bang Kabur Kabur Dia Ini main Apa sih Ini main Apa sih You want to play Let's play Wah Buset Gak gitu Labang Gue gak tau stepnya guys Gue gak tau Gue pake headset Eh gak pake headset Nah kasih S gue nih Hmm 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 Yah mati Gak mati Ini ya mati Ultinya Gak ada orang Wih Soi My ultimate baby Gue gak liat apa-apa Eh bang Buset Wey Keren banget Abang-abang Renan ini Gak salah dia yang ambil ulstin Tapi ini winnable sih Bang Rena masih Dup ya kan Ikutin bang Ikutin bang Senjata dong bang Bang senjata dong bang Nice Senjata Boleh juga Kecaplok Palahnya hitung Walaupun gue gak pake headset Gue tadi kayak Ngedenger Oh man gitu Man Man Mampus flashnya Waduh Sama lagi Sama-sama buta Waduh Roto ya guys ya Buset Fix Waduh Kan ketahuan ya bang Tadi Boleh 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 Wih Let's go Jadi itulah Akhir Dari Percobaan kita Baik itu Ngetest Nvidia Reflexnya ya Yang on sama off Kayak gimana Bedanya Terus gue ngetest Gameplay fullnya juga Untuk yang Nvidia on Plus boostnya Dan Ternyata hasilnya Gila sih Hasilnya gila banget ya FPSnya bisa 200-300 Yaudah Kita tinggalkan gameplaynya Kita fokus kesini aja Jadi untuk Kesimpulannya tadi Ini sangat Amat Mantap Dan gue juga gak nyangka Bisa dapetin FPS tinggi ini Untuk PC sekecil ini Dan VGA Sebesar ini bisa masuk kesini Ya ini yang 2 fans sih Kalau 3 fans mungkin Dijebol sedikit ya Baru bisa tuh kayaknya Mungkin sekian untuk Review kita Dengan VGA RTX 3060 Ti ini Dari Colorful ya Sangat Powerful Waduh Colorful dan powerful Ternyata Gitu aja mungkin ya Like kalau kalian suka Dan juga subscribe Channel ini Agar tidak stuck tentunya Sampai ketemu di video Berikutnya Bye bye Disini Sampai jumpa